Gak cuma lawang sewu, hal-hal mistis di Semarang itu berkumpul. Masih banyak lagi tempat-tempat atau kejadian-kejadian mistis di Semarang yang mungkin belum banyak orang tau. Jadi kalau sekarang kita ceritain kejadian-kejadian mistis yang terjadi di Semarang, gimana? Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi NOISE. Gue dapet cerita, ada satu asrama atau kos-kosan yang dideket sekolah PGRI Semarang, bih, net. Jadi ini asrama gak resmi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngekos beberapa bulan di sini pun juga bisa. Jadi bentuknya itu kayak kosan tapi besar. Tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang dari luar kota jadi asrama gitu lah tempat ini. Ada dua lantai, kamarnya selalu full, asramanya bagus. Dan di lantai dua itu ada pintu keluar yang mengarah ke jemurah dan tempat cuci baju. Bentuk asramanya kayak gitu. Oke. Nah di 2012, ada satu cewek sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Pas awal-awal masuk asrama itu dan ngecek-ngecek, Dian tuh udah serep banget sama asrama ini soalnya bagus banget tempatnya. Walaupun gedung tua, tapi ya terawat aja vibesnya enak lah gitu kata si Dian ini. Dan ini kan juga asrama yang selalu full kan. Jadi dia ngerasa kayak, ya ini pasti laris lah di Semarang. Rame gak sepi gitu ya. Iya bener. Terus juga di asrama itu dapet laundry juga, dapet fasilitas itu. Jadi dia ngerasa kayak, yaudah gue gak perlu repot lah. Kalau tinggal di sana bisa dicuciin bajunya. Nah Dian ini ngecek asrama ini baru nyokapnya waktu awal-awal. And anyway nyokapnya ini peka banget lah sama hal-hal mistis. Sensitif. Sensitif. Pas masuk asrama dan naik lantai dua, Nyokapnya Dian tuh ngomong kayak, disini banyak banget deh. Dian jawab lah dengan santai kayak, dimana aja mah? Dari pintu masuk asramanya, terus mau naik ke lantai dua, semua tuh ada banyak, tapi ngumpulnya di lantai dua tempat jemuran dan cuci baju. Kata nyokapnya kayak gitu. Dian santai aja karena kan asramanya rame. Dan dia juga mikir, jarang cuci baju ke jemuran sana gitu loh, ke tempat jemuran sana. Cuma sekali doang lah. Dan dia juga yakin banget kalau misalnya dia ke sana tuh rame-rame. Jadi pasti gak akan mikirin kayak, di tempat jemuran situ, gue akan ketemu sama sosok segala macem, lalu dia gak akan mikir kayak gitu. Karena di laundryin juga kan? Iya, benar. Jadi kayak gak usah ke tempat jemuran sendiri gitu maksud lo. Oke, oke. Jadi dia gak peduliin lah sama hal itu juga. Dan dia ngerasa, gue tinggal disini gak ganggu. Jadi santai aja. Berarti si Dian ini tuh gak penakut ya, Moe? Enggak, gak penakut. Ditambah lagi, dia tahu nyokapnya bisa ngeliat kayak gitu, jadi makanya dia gak takut, dia gak mikir macem-macem. Kan udah biasa. Udahlah akhirnya Dian tinggal di sana selama beberapa bulan. Asrama itu rame banget yang nepatin. Tapi ternyata cuman awal-awal bulan pertama Dian tinggal di sana. Gak gitu lama, semua orang udah pernah cabut dari asrama itu dengan alasan masing-masing. Dan akhirnya di asrama itu, di dua lantai itu, ditinggalin sama tiga orang doang. Dian tinggal di lantai satu, dan untungnya, dua penghuni lainnya pun juga tinggal di lantai satu. Jadi lantai dua tuh kosong. Dan ternyata, pas banget orang-orang itu keluar dari asrama itu, fasilitas laundry pun juga ditutup sama pengurus asramanya. Jadi anak-anak yang masih tinggal di sana pun, mau gak mau, ya kalau misalnya gak laundry tempat lain, atau gak nyuci sendiri, di lantai dua itu. Nah Dian ini memilih untuk nyuci bajunya sendiri, sebagian, dan sisanya ditaruh di laundry. Nah ada di satu waktu, Dian habis pulang sekolah tuh, habis ada kelas tambahan. Dia nyampe asrama sekitar jam limaan sore. Dia tuh lupa banget, Bihnat, harus nyuci baju, dan angkat jemuran karena, baju yang mau dipake besok itu, belum kering. Jadi dia harus nyuci di hari itu juga, di sore itu. Nah ini untuk pertama kalinya, si Dian ini nyuci sore-sore, dan sendirian. Biasanya dia tuh selalu nyuci pagi-pagi subuh, sebelum dia sekolah, atau siang-siang pas weekend. Kan siang pun juga, walaupun sendiri, gak takut kan terang gitu. Ini karena arjen, ya makanya dia harus, mau gak mau nih, nyuci jam lima sore ini, sendirian naik ke atas. Naiklah Dian, sendirian. Dari kamar dia, lantai satu ke lantai dua. Baru naik tangga, Dian tuh ngerasa kayak, bulu kuduknya tuh udah merinding banget. Cerita kali ini, gue mau bawain cerita, dari pacarnya sahabat gue. Ini ceritanya, waktu dia masih jadi mahasiswa, di salah satu universitas, yang terkenal di Semarang. Oke. Namanya kita sebut aja, Naufal ya. Jadi waktu itu, Naufal masuk ke kampus ini, sekitar tahun 2016. Karena Naufal orang Jakarta, jadi di Semarang, dia tuh ngekos, di daerah Tembalang. Naufal tuh dapet info kosan ini, dari temen-temen sangkatannya, yang ngekos di daerah situ juga. Pas banget tuh, Naufal dapet kamar terakhir, di kosannya. Kamarnya di paling pojok. Sampai akhirnya, Naufal pindah ke kosan itu. Seminggu Naufal ngekos tuh, Naufal gak pernah ngerasa, ada yang aneh-aneh di kosan itu, Moebi. Sampai akhirnya, ada satu kejadian aneh, yang dialamin sama Naufal. Jadi setiap hari, Naufal tuh selalu dengerin lagu, lewat speaker kecil punya dia. Karena buat nemenin dia nugas, dan ngisi kekosongan juga. Nah, suatu ketika, sekitar jam 11 malam, dia tuh lagi dengerin lagu. kan pake bluetooth yang nyambung, dari hape ke speaker. Tiba-tiba tuh bluetoothnya, kayak pindah ke hape lain, yang connect ke speakernya. Dan yang keplay tuh, lagu-lagu Jawa, kayak suara sinden gitu, Moebi. Lanci. Tapi disitu, Naufal tuh masih nganggep itu, mungkin orang iseng. Dan dia juga gak takut. Jadi dia cuek aja, langsung di-disconek sama dia, buat di-connectin lagi ke hape-nya dia. Tapi sejam kemudian, bluetoothnya tuh keganti lagi, dengan lagu Jawa yang sama lagi. Akhirnya karena kesel, Naufal pindahlah ke kamar sebelah, ke temen-temennya dia tuh. Terus dia bilang ke temen-temennya, buat jangan isengin dia lah pokoknya. Tapi temen-temennya disitu tuh bingung banget, karena ya gak ada yang isengin dia, dan nge-connectin ke bluetooth dia juga. Akhirnya balik lagi lah si Naufal ke kamarnya. Karena dia udah males digangguin, jadi dia udah gak pake speaker, untuk dengerin lagu lagi. Nah terus sekitar jam 1 pagi, dia mutusin buat tidur aja, karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget disitu. Pas Naufal lagi merem-merem buat nyoba tidur, tiba-tiba Naufal tuh denger, ada suara perempuan, tapi jauh banget suaranya. Kayak lagi bersenandung gitu. Tapi Naufal tuh gak ngehirawin, dia tetep berusaha tidur. Nah tapi, makin lama suaranya tuh kayak ada di kuping sebelah kanannya Naufal, udah bukan senandung lagi, tapi nyinden jawa. Cerita ini gue dapet dari Twitter, dari yang dia dapet dari nasumbernya, Ibu Sulami. Gue gak tau ini, Ibu Sulami ini nama asli atau samaran ya. Dan ini kejadiannya waktu Ibu Sulami ini baru lahir. Jadi gue bakal ceritain kejadian yang dialamin sama Bapak dan ibunya Ibu Sulami ini. Gue singkat aja namanya jadi Sulami ya, biar lo gak bingung. Oke. Jadi di Semarang, tahun 1960, ada sebuah rumah yang dibeli sama Bapak dan Ibunya Sulami, dan beberapa bulan setelahnya, Sulami ini lahir. Gue singkat juga Bapak ibunya ini jadi si Bapak sama si Ibu ya. Oke. Jadi Mui, rumahnya tuh rumah biasa, ada sepetak pekarangan luas di belakangnya, terus di belakang rumahnya ini, sejak pertama kali ditempatin, udah ada tiga pohon. Pohon sawo, pohon mangga, sama pohon bambu. Itu aja info yang gue dapet dari thread Twitter ini. Gue lanjut ke ceritanya ya. Jadi di bulan Juli 1960, kata ibunya si Sulami, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibunya Sulami ini ngebangunin si Bapak, karena pengen buang air. Kebetulan retak kamar mandinya tuh terpisah dari rumah, ada di belakang rumahnya, di deket pepohonan tadi yang gue bilang. Ngebangunin karena takut gitu Bih, bagaimana? Ya biar bantuin juga, karena emang lagi hamil besar Mui. Dipapahlah si ibu ini ke kamar mandi, sama si Bapak. Di pertengahan jalan, maksudnya jalan dari rumah ke kamar mandi itu, si Bapak ini denger ada suara anak ayam, yang kedengarannya dari deket pepohonan itu. Aneh, karena sekeluarga mereka tuh sama sekali gak pelihara ayam. Dan itu kan daerahnya di belakang pekarangan rumahnya ya. Gak mungkin dong kayak, ya ayam dari mana gitu kan. Yaudah lah, tapi Bapaknya gak peduliin, karena ya lagi bantuin istrinya kan. Sampailah di kamar mandi, pas si ibu ini lagi buang air, suara ayam itu tuh masih kedengeran, walaupun makin lama makin samar gitu. Dengan sedikit nerawang, si Bapak ini ngeliat ke arah tiga pepohonan itu, yang pastinya gelap karena malem banget. Tapi semakin diperhatiin, si Bapak ini ngeliat kayak ada sesuatu. Di atas pohon mangga, kayak ada putih-putih gitu yang duduk di atas rantingnya. Si Bapak takut dong. Dia langsung malingin muka dan doa-doa sebisanya dia tuh. Tapi malah, kedengeran suara ketawa cekikikan. Dan Bapaknya ini sampe takut setengah mati, tapi langsung lah, si Bapaknya untungnya, dia ke distrek, karena dari dalam kamar mandi, istrinya tuh udah teriak-teriak, kesakitan. Nah kayaknya udah kontraksi nih, mau melahirkan gitu lah, Disitu si Bapak langsung ngegendong si Ibu ke kamar, tapi suara cekikikan itu tuh masih kedengeran, seakan-akan tuh ngikutin mereka berdua sampe ke dalam kamar. Buset. Disitu si Ibunya juga denger, tapi ya suasana udah panik banget gitu loh, gara-gara dia kontraksi, kesakitan banget kan. Udah digendong sampe kamar, si Bapak langsung tuh ngambil sepeda, dan dia ngebut lah buat manggil bidan. Sedangkan si Ibu ini ditinggal sendirian di rumah. Cukup lama, hampir satu jam, karena jarak dari rumah, mereka ke rumah bidannya tuh sekitar 2-3 kilo. Dan nekspeda lagi kan. Jadi di tengah-tengah si Ibunya ini lagi nahan sakitnya kontraksi dia, dari balik jendela kamar, itu kedengeran suara cekikikan. Dan jendela tuh diketok-ketok. Si Ibu ketakutan dong, tapi ya dia cuma bisa berdoa sambil megang tasbih. Cuman, suaranya tuh makin lama makin kenceng, bahkan sampe kayak ngejek gitu loh suara cekikikannya. Si Ibu ngeliat ke arah jam, dan itu udah hampir jam 2 pagi. Tapi suara cekikikannya tuh masih ada juga. Kayak ya berarti hampir sejam kan. Dan makin lama, karena udah gak tahan juga, ya udah sampe sejam gitu kan. Si Ibu ini mulai kesel. Sampai dia sekuat tenaga tuh, ngelempar tasbih yang dia pegang, ke arah jendela, sambil teriak, Nek Wani metu koe. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.